Intro Salam Berkarya, Pemirsa Berkarya dimanapun berada Pada hari ini saya, Mulyadi Elhanjakarya, melaporkan dari KPU Republik Indonesia Intro Rabu 2 Januari 2019 Partai Berkarya serahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK ke KPU Republik Indonesia Bendahara Umum Partai Berkarya Neneng Atuti didampingi Wabendom Orida Siskania Wasekjen Partai Berkarya Pandu Wina Taripin, Ketua DPP Deddy Lesmana Serta pengurus Kodapil 1-5 mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Guna menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK Wajahnya nomin aja, merapa lagi yang dilaporkan? Wajahnya, wajah-wajah Yang penting, hari ini sudah ada terselesaikan Semuanya sudah clear LPSDK 2 dan LPSDK 3 Serta kelengkapan dari total 80 loda pil LPSDK 4 kali kali ini Kodapil 1 sudah menyesalkan semua Semua file sudah menyesalkan Meskipun dana tangan atau pak kopi juga sudah Dan juga untuk kodapil lainnya 2, 3, 4, dan 5 pun juga sudah Semuanya lancar Perampungan berkas LPSDK diserahkan kepada KPU Republik Indonesia Sesuai arahan dari Ketua Umum Partai Berkarya Haji Hutomo Madala Putra atau Tommy Suharto Dalam kesempatan yang sama Wasek Jen Partai Berkarya Pandu Winata Arifin Didampingi pengurus kodapil 1-5 Mengecek nama-nama calang DCT pada kertas suara Hal ini untuk memastikan tidak ada nama yang salah ketik pada kertas suara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!